Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jinsuh untuk semua keluarga besar IKSB Ikrasakti Timar Pemberada Ketemu kembali dengan saya, Mbak Budi Yunus AE1980 Di channel kebangkan kita, yaitu channel pasukan keramat Di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman, keluarga aku semua Mau pas kembali apa yang pernah diajakan oleh guru besar kita Yang sekarang sudah tidak dipergunakan lagi di perguruan ini Yaitu tentang jurus kontak Dulu ada jurus kontak yang terselip, yang dipakai guru-guru besar Untuk menolok sesama, mungkin para seseku-seseku juga paham Ada sebuah jurus kontak yang dirahasiakan, yaitu tapak jalak berikor Sebelum membahas apa itu tapak jalak berikor Jangan lupa untuk teman-teman, terus dukung channel ini Channel pasukan keramat dengan cara subscribe, like, beri komentar Dan di-share ke teman-teman semua Agar kita semua mendapatkan tambahan pengalaman yang berarti untuk kita semua Mohon maaf, semua ini hanya untuk menambah pengalaman Dulu-dulu semua yang belum memahami tentang apa itu tapak jalak berikor Jangan lupa untuk dukung terus channel dari pasukan keramat Channelnya Amba, Dulu-Sai Salam, Jisoo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Adika Putro Jangan lupa dukung terus channelnya pasukan keramat Dengan cara like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan share Sampai ya Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fajat Tia Seperti yang tambah suruh-suruh Dukung channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe Terima kasih Dulu guru besar kita Bapak Rabden Totong Kim Darto Guru besar IKSP Kerasati Mewariskan Sebuah doa yang sangat menjarab sekali Yang fungsinya adalah Untuk membantu Kelahiran Yang sulit Doanya itu hanya ada Dua kata Tapi Fungsinya sangat menjarab sekali Dan cara menggunakan Yaitu dengan Memakai jurus Kontak Tapak Jalak Berekor Kalau orang dulu Para Sesepuh-sesepuh dulu Angkatan tua Insya Allah Pada memiliki Doa-doa itu Yang digunakan Untuk membantu kelahiran Tapi Untuk yang sekarang Kemungkinan Tidak ada Jadi yang ingin paham Sejarahnya seperti apa Tertata caranya bagaimana Ya mendekatlah pada Sesepuh-sesepuh yang dulu Gitu Di sini saya hanya Ingin memberi informasi bahwa Dulu itu ada Pelajaran Pelajaran rohani Yang diajarkan oleh guru besar kita Bapak Rabden Totong Kim Darto Yaitu adalah Jurus Kontak Tapak Jalak Berekor Itu saja Dan fungsinya adalah Untuk Membantu Kelahiran Yang Sulit agar Tidak dioperasi Atau Disisar Seperti itu Kurang lebihnya Jadi Untuk lanjutannya Yang ingin tahu Bagaimana prosesnya Monggo mendekatlah Pada Para Sesepuh Semoga bermanfaat Informasi ini Bagi kita semua Anak murid Cucu Putra wayah Dari Guru besar kita Bapak Rabden Totong Kim Darto Yaitu Guru besar kita IKSPI Terasak Demikian yang bisa saya jelaskan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jinsu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!